Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama melani putri melani putri kali ini mau bikin nasi kuning rempah nah disini udah ada beras yang dicuci bersih sudah dicuci bersih kita taruh air secukupnya lalu kita taruh kunyit, serai serai secukupnya kunyit 1 sendok makan salam mau banyak boleh 3 lembar boleh, 2 lembar boleh terus kita aduk-aduk aduk-aduk sampai rata aduk-aduk terus sampai kunyitnya merata setelah merata kita taruh minyak kucuri minyak 1 sendok makan cukup ya lalu kita aduk-aduk lagi kita aduk-aduk sampai merata minyaknya kecampur kita disini gak usah dikasih garam ya dikasih garam boleh sedikit enggak juga enggak apa-apa ya disini disini salamnya aku masuk-masukin ke dalam ya biar kena air biar kena rebusan air terus kita tutup kita masak selama beberapa menit sampai matau ya nah sekarang udah matau tuh Masya Allah cantik banget ya nasi kuningnya wangi wangi daun salam sama serai wangi banget ya tuh nasinya empuk airnya waktu kita pertama ngasih air itu jangan kebanyakannya dikira-kira aja secukupnya satu gelas atau berapa gitu jangan kebanyakan nanti nasinya banyak ya ini nasinya empuk tuh tuh Masya Allah ya teman-teman di rumah selamat mencoba ya resep dari saya ya teman-teman di rumah